Pemirsa optimalkan pelayanan posyandu, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak setempat memberikan pelatihan bagi kelompok kerja operasional, pembinaan, pos pembinaan dan pelayanan terpadu atau Pohjanal Posyandu, tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai sejak tanggal 7 hingga Mei 2024. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelatihan bagi kelompok kerja operasional, pembinaan, pos pembinaan dan pelayanan terpadu atau Pohjanal Posyandu, tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Berlangsung selama dua hari, dimulai pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2024 yang berlangsung di Aula TPPKK Kota Pekalongan. Pelatihan tersebut guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan posyandu dengan berbagai pelayanan kesehatan untuk semua usia. Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya menjelaskan, masih ada isu-isu yang terjadi dalam penyelenggaraan posyandu. Antara lain, kurangnya pengetahuan manfaat program posyandu. Partisipasi dalam kegiatan posyandu, sarpras, masih rendahnya peran kader posyandu. Dan juga kurangnya kerjasama lintas program dan juga lintas sektor. Oleh sebab itu, Inggit Soraya menilai pelatihan bagi kader posyandu sangatlah penting untuk dilakukan. Yang mana berguna untuk menekankan kendala-kendala yang ada tersebut. Ini dengan DPM PPA dan juga kebetulan ini Ketua POKJA antar Pekting Negara PKK Kota Pekalongan yang masih terus bersinergi untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dari POKJA NAL POS Yandu dan POKJA POS Yandu, tingkat kecamatan maupun tidak perubahan yang ada di Kota Pekalongan. Alhamdulillah ini bisa dilaksanakan nanti dari 4 kecamatan semuanya, cuman hari ini ini kita pelaksanaan untuk kecamatan Pekalongan Selatan. Nanti setiap minggu ini ada dan ini berlangsung 2 hari, masing-masing 2 hari. Ini tanggal 7 dan besok tanggal 8, nanti minggu depan juga setiap hari Selasa Rabu ya, Bu ya. Berarti kita adakan selama 4 kali. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kapasitas untuk kader ini, mudah-mudahan bisa semakin baik di dalam pelayanan POS Yandu. Sekarang sudah di POK ya, Bu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan juga untuk penanganan kasus stunting ya. Yang ini kita masih prioritaskan terus, kita genjarkan terus, karena dengan kita sudah berbagai upaya, ternyata stunting itu ternyata masih tinggi, masih naik. Nah ini berarti masih banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan status ini tinggi. Kenapa ini? Untuk evaluasi untuk bersama. Mudah-mudahan ini bukan menjadi patah semangat, tapi untuk menambah semangat para kandidat terus di lapangan. Kehadiran POS Yandu diharapkan dapat mendorong penanganan dan pencegahan kasus stunting yang masih ditemukan di kota Pekalongan. Sehingga dengan adanya POS Yandu masyarakat lebih memahami akan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting.